Halo teman-teman, hari ini saya dihubungkan di Dinas Kota Cilegon. Menurut informasi, hari ini ada pasien PDP Corona di RSM Kota Cilegon yang meninggal dunia. Di mana? Dukutannya? Yuk kita simak, kalau kita mau konfrensip ya. Pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 asal Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon meninggal dunia di Rumah Sakit Krakatum Medika selasa 7 April 2020. Saat ini, pasien berjenis kelamin perumun itu tengah dalam proses pemakaman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ariadna, mengatakan, sebelum meninggal pasien PDP tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Namun berdasarkan hasil swab, pasien tersebut dinyatakan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih berkaitan di masyarakat. Dan pada siap ini, saya selalu kekuala Dinas akan memberikan, menyampaikan bahwa Hari ini satu PDP kita meninggal dunia, tetapi PDP tersebut sudah dilakukan pemeriksaan swab daripada temborokannya dan dilakukan pemeriksaan PCR COVID-2 dan sudah dinyatakan negatif per tanggal 3 April yang lalu. Pasien ini juga selain daripada PDP, dinyatakan sebagai PDP, juga menderita penyakit orang awam mengatakan dengan stroke. Nah, hari ini Ibu meninggal dunia, mudah-mudahan almatullahi wabarakatuh, dimuliakan di sisi Allah. Dan kepada masyarakat, karena Ibu ini kasih pemeriksaannya negatif, jadi jangan memberikan kekhawatiran atau apa. Akan tetapi, karena Ibu ini sudah masuk dalam PDP kita, secara protak, kita harus melakukan pemulasaran dengan protokol COVID-19. Jadi, bukan karena apa-apa, karena Ibu ini masih sebagai PDP yang belum dinyatakan sembuh. Walaupun penyakitnya itu adalah sebenarnya ada penyakit stroke-nya. Meski dinyatakan negatif, pemulasaran jenazah almarhumah tetap dilakukan sesuai prosedur COVID-19. Haryatnya mengimbau kepada masyarakat tak ada sosial seligma terkait adanya almarhum PDP ini. Warga diminta tidak perlu khawatir karena sebelumnya almarhum dinyatakan negatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.